setelah ini oke oh, saya ikut hari ramadhan ini baru gabung alright, so if you firstly, I'd like you to make your audio silent for a while while I'm presenting the learning material so that you can hear my voice clearly and my explanation clearly and when I explain to you you can ask question or feedback that you have in your mind every two slides it is setiap dua slide I will give you time to ask questions there will be 15 slides for this 90 minutes therefore, please listen carefully if you have any question after that, you can you can type in the chat session boleh, kalau ada pertanyaan nanti daripada misalnya yang mengganggu apa, penjelasan boleh silakan di bagian kolom chat oke coba, ini saya coba ya assalamualaikum oke, apakah menerima semua chatnya ada misalnya iya pak ada ada pak menerima pak good alright, now let me share with you my powerpoint presentasi jendela hold on i will choose monodanny let's see ada so i'd like to share let me try window okay here we go can you see the display can you see the yeah you see the pop good very good now akan saya perbesar still loading masih loading kita coba ya oke do you see a picture bisa ngeliat gambarnya itu bisa bisa oke bisa now yes sir our topic this week is about concept on culture and language concept culture and language i am using my point is do you see my point is bisa ngeliat mouse nya bisa 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 i point at the right concept culture and language in the sense of cross culture understanding jadi pemahamannya tentang konsep konsep ini abstract understanding tentang budaya dan bahasa culture and language so firstly we will talk about culture and then how culture is linked to language daya berkaitan dengan bahasa we start from this world map you see the picture of the world yes okay ethnic groups in the world by the end of the 20th century in this world map you see there are different colors starting from green yellow pink and then dark dark green blue light blue and many things jadi berbagai macam warna we have the color of green right here this is north america ini north america ini benua america and this one is south america benua america selatan this one is known as africa ini disebut dengan wilayah asia nah tapi ini sebenarnya kita lebih tepatnya di asia timur so we are here in this country in indonesia what ethnic are we belong to coba kira-kira kita terkategori suku etnik yang mana dari peta ini mongoluit mongoluit very good east asian that's why our country is located into the area of asean asean stands for association of south east asian nation jadi asean adalah persatuan dan perkumpulan bangsa-bangsa yang berada di asia tenggara south east nah ini ini tapi kalau untuk orang-orangnya sukunya disebut sebagai east asian atau mongoluit nah jadi setiap etnik yang ada di dunia ya dari benua amerika hingga ke papua nunggini di rianjaya australia sampai di bawah ini adalah new zealand disini the ethnic has its culture punya bahasanya jutaan yang ada bahasa di dunia jadi konsep pertama kita lihat dari sini culture ethnicity nationality and language can be overlapping categories menurut ini buku berita dan kurnia jadi ada kata culture budaya etnik suku etnis nationality yaitu kebangsaan dan language yaitu bahasa sekarang muncul pertanyaan saya ini kita kalau saya sekarang berada di kota padang kalau you mungkin tersebar di seluruh provinsi sumatera barat atau mungkin di daerah sumatera barat nah ini ini masih ada yang mau login tapi after this kemudian from here ketika orang Indonesia berada di Indonesia dia budayanya budaya Indonesia the culture is Indonesia now the question is if the Indonesian person right now lives in the UK jika orang Indonesia tersebut saat ini tinggal di United Kingdom kira-kira culture-nya apa di sana cara dia hidup ya harus beradaptasi dengan UK nah tapi ethnicity-nya apakah dia menjadi orang UK tidak no still that Indonesian tetap still yeah still Indonesian ethnic masih tetap orang Indonesia ya secara ethnic ya kalau misalnya dia orang Minangkabau atau orang Sunda nah kalau nationality if let's say that person lives in the UK apakah jadi kebangsaan orang UK tidak now language can we say that the language will be different yes 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 an Indonesian person lives in the UK at this time then that person might be using English because English is an official language in United Kingdom the same thing with United States of America if let's say you will go to the US next week then in the next week you will meet with American culture you are still Mongolo ethnicity and you will meet with people jini kalau warna hijau people dari mana ini suku European ya keturunan European kau kasoid kalau di USA yang green ini akan bertemu dia orang kau kasoid dengan orang Asia tapi kebangsaan dia masih orang Indonesia jadi konsepnya disini adalah bahwa culture and city nationality and language itu overlap bisa beradu dia makanya kita tidak bisa menyebut bahwa ketemu sama orang bule satu orang bule di kota Padang terus kita bisa menyebut dia oh jadi orang-orang dari negara dia seperti itu ya tidak bisa kita tidak bisa menyebut satu sampel untuk digunakan dan kita menyebut untuk melihat grup besar kita tidak bisa itu sebabnya ada di Youtube salah seorang masjid bertanya ke saya kan mister kalau gitu apa sih manfaatnya kita belajar cross-culture understanding oke the answer is that because English not only as a foreign language in Indonesia English is also an international language so you as English teachers or maybe as a prospective workers in the future you will use English effectively secara internal ketika kita berada di level internal tentu kita harus memahami fungsi dan bagaimana bahasa Inggris digunakan oke ini tadi ada yang tinggalkan tinggalkan kayaknya mau join saya per dulu ya sebentar ririn ririn oke oke kemudian oke right nah masih masih bisa dilihat ini slide-nya masih masih ya masih oke masih right that the background kita bahas ini tadi so oh itu suara motor siapa itu mute boy oke ya nanti ketika saya tanya hidupkan audionya ketika silent we please silent for a while nah jadi ada ethnic groups in the world ada Caucasoid Caucasoid ada Arab kemudian itu ada Central Asian Caucasoid dan Mongoloid ada Black American Black European Papoid Kongoid itu yang jadi Black Black kemudian ada Amerindian European Black dan ada Australoid itu di Australia bagian utara North Australia ini contoh-contoh dari ethnicity nah itu sebabnya ketika kita berbicara cross culture understanding berarti kita sudah membuka skop cara kita berpikir ke level yang lebih luas lebih internasional nah sekarang kita masuk dari konsep ini we move forward do you see this picture yes yes ya pak oke this is a picture of a cat looking at its reflection on the mirror the cat sees a lion kucingnya ini melihat seekor singa kita melihat dia kucing tapi si kucing melihat dirinya sebagai singa nah ini disebut sebagai interpersonal connection bagaimana cara kita menilai diri kita begitu pula kita akan menilai orang lain nah jadi kucing ini kita lihat dari kaca ternyata dia singa so from here jadi setiap individu you me and then every one of us is individu nah dari orang ya sekarang dari orang tersebut kita naik lebih tingkat ke atas we have this ini disebut sebagai family ada father mother and then two children in one family of course you have your family jadi setiap orang punya keluarga ada family nah di atas dari family kita ada community kalau community ini bahasa indonesianya apa kita kira komunitas komunitas kelompok atau komunitas kelompok boleh grup boleh ya kita juga bisa menyebutnya kumpulan juga bisa kita bisa menyebutnya sebagai masyarakat it's a community dan seperti gambar tersebut itu warnanya sama gak kira-kira sama ya jadi gradasi warnanya sama it's a group nah jadi punya label dan identitas yang sama berkumpul kemudian itu menjadi sebuah community komunitas misalnya misalnya seperti kalau di kampus apa contoh komunitas yang di kampus UIN HMJ UMJ 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 Banyak macam-macam di kampus nah itu juga disebut sebagai community nah itu that's only in one place jadi kita lihat lebih luar lebih besar lagi luar lebih besar lagi masyarakat juga bisa kita sebut sebagai community kita lihat ini what is this what people yeah it's a picture of apa ini teman friends yeah friends good it's a picture of friendship nah friendship kalau di atas tadi komunitas ini terbentuk karena adanya tujuan yang sama dan rasa yang sama kalau pertemanan terbentuk kenapa jiwa yang sama jiwa yang sama jiwa kita sama ya semua ngeri ngeri nah kalau pertemanan itu terbentuk basically karena ada persamaan misalnya sama-sama suka sepak bola atau sama-sama suka apa kalau kalau cewek dia suka fashion misalnya jadi ada friendship atau boleh jadi friendship tidak harus cowok-cowok bisa juga beda ini tapi punya interest yang sama misalnya dia sama-sama suka catur atau seperti hmj tadi hima bam terbentuk french oke sekarang kita lihat yang ini ini gambar apa ini kira-kira teamwork 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 oke it's a teamwork jadi we move from the word friendship we now come to the term of network or teamwork so the meaning of the word teamwork is when a few people work together in order to accomplish a certain goal and purposes oke ini ada audionya yang sedang bunyi ini please silent oke oke now these people work together in order to create hold on ini kok beberapa pelan pun bunyinya ada audionya yang dimenyal penny itu audio penny kan apa itu panji oke oke saya kembali ke sini oke 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 kita lihat one by one oh this is a cat there's a family community friends and people working together in a company and then this woman is working in a laboratorium she might be a physicist ahli fisika atau she can be a chemist ahli kimia so she work in a lab and she plans to achieve a certain goal in the chemist research for example jadi dia perempuan ini bekerja di laboratorium kita punya ada fungsi dan perannya di masyarakat nah sekarang kita lihat ini ini gambar kartun we have a picture ada ini gambar someone is making dari tanah liat handicraft rajinan tangan bermain biola and this one is theater playing music saxophone this one is ballerina dancing and then we move to this boy is singing being a singer and we have someone is playing this this cello thanks to this cello athlete melari and then sculpture mahat dan juga terakhir adalah chef jadi setiap individu ini memiliki peran fungsi dan eksistensinya masing-masing di tengah masyarakat nah dari konsep ini kita bisa membuat sebuah teori konsep ya nah ini menurut buku berita dan kurnia adalah people often belong to more than one culture at the same time culture disini jadi ternyata kita itu bisa berada di lebih dari satu budaya pada waktu yang sama meskipun di tempat yang sama ketika kita di depan cermin kita seperti apa ketika kita di keluarga kita seperti apa ketika di masyarakat dengan teman di kantor atau di kampus kemudian kita ketika kita berkarya kita memiliki budaya sendiri-sendiri oke from this concept kita mulai mendekati ke makna culture nah definisinya adalah gini kita lihat Indonesia every country has its own culture so does each ethnic groups in addition any identifiable group in a society has its own culture menurut berita dan kurnia jadi setiap negara country itu kata country ini artinya negara ya kalau di bahasa Indonesia sementara kalau kata bangsa itu adalah nation jadi harus kita bedakan antara negara dengan bangsa kalau negara country kalau bangsa adalah nation every country has its own culture so does each ethnic group in addition any identifiable group in a society has its own culture setiap negara memiliki kulturnya masing-masing jadi setiap ethnic group juga memiliki kulturnya masing-masing budayanya masing-masing lebih lanjut katanya setiap kelompok any identifiable group jadi kelompok yang bisa yang ada dan akses di sebuah negara sebuah masyarakat juga memiliki kulturnya sendiri coba you lihat di gambar itu kan ada peta Indonesia ada pulau Sumatera ada pulau Kalimantan we have Sulawesi Island and many small islands between Sulawesi and Kirian Jaya and then we have hold on we have Java Island small island between NTB and also Bali nah ya kemudian kita lihat di sini ada gambar ini gambar apa ini kira-kira wedding wedding nah ini gambar wedding oke sebentar tadi ada yang mau gabung lagi nih keluar-keluar masuk kita nanti stream mata aduh oke alright now you see you see this one oke bisa masih ngeliat ya ya sir oke nah this is the dress of Minangkabau all people dari suku Minangkabau di Indonesia and this one dari suku apa saya kira daya 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 atau batak suku daya kalimantan 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 coba kita lihat coba kita lihat yang ini yang berikutnya ini dari mana ini dari Kongosat dari Sulawesi ya Sulawesi kalau yang ini dari mana Jawa 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 ini very clear ya dari Jawa kalau yang ini dari mana itu dari mana dari Papua 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 very good nah sekarang sekarang kita lihat dari konsep pakaian ini saja from this glove semua orang sudah tidak lagi pakai pakaian seperti ini sehari-hari people only use this kind of glove only for specific event and specific occasion right hanya pada kesempatan tertentu tidak lagi sehari-hari jadi disitu kita setuju ini statement dari berita dan kurnia halaman 6 buku mereka ini mengatakan bahwa culture changes over time budaya itu bisa berubah setiap waktu sekarang budaya kita sekarang budaya apa ya kita kan budaya digital online kira-kira di tahun 1970 1980 di Indonesia sudah ada google meet enggak belum ada kan belum nah jadi yang dimaksud dengan culture disini adalah budaya itu tidak hanya sesempit misalnya budaya pernikahan budaya makan enggak sesempit budaya itu sebenarnya konsepnya luas jadi dari gambaran-gambaran seperti ini nanti akan sampai kepada konsep dari culture jadi sifat-sifatnya kita lihat dulu nah Papua dan seperti itu Jawa seperti itu Sulawesi juga ada Kalimantan juga ada khusus di Sumatera Barat juga ada beberapa etnik ya nah jadi kita sekarang kita melangkah selanjutnya melihat definisi jadi definisi budaya itu sebenarnya apa sih nah itu pertanyaannya kalau misalnya ada orang Minangkabau tapi dia pakai gaya ini gaya Mohawk pernah dengar Mohawk pernah 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 itu dulu itu itu dulu tren ya sekarang udah gak ini udah jadul udah jadul sekarang lagi tren itu culture-nya Syari 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 jubah yang apaan ya kan lagi tren nah sekarang kita lihat konsepnya itu adalah dari definisinya culture is a way of life and understanding about life complex complete organized learned unconsciously controlled by beliefs and values meeting felt needs and constantly changing for a group of people oke nah sebagi kita sederhanakan budaya adalah a way of life a way of life ini maksudnya pola atau pola kehidupan dan memahami tentang kehidupan itu sangat kompleks komplit diutuh organize tertata kemudian learn unconsciously budaya itu dipelajari secara tidak sadar tidak langsung controlled by beliefs and values diatur oleh kepercayaan keyakinan dan nilai-nilai values meeting felt needs memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan dan constantly changing dan selalu berubah sesuai dengan zamannya for a group of people untuk sekelompok orang nah itulah culture nah menurut di buku Brita and Kurnia jadi a way of life jadi pola hidup hidup dan kehidupan itu sendiri kan luas kita gak bisa memaknenya secara sempit nah sekarang kita lihat dari budaya dari definisi budaya ini what can we see in a larger contoh nyatanya tentang kehidupan yang besar dan luas ini apa misalnya nah kita coba saya bawa you ke apa tari-tari tradisional yang berasal dari berbagai macam negara kita lihat utama dari sini ini tari apa ini tari-tari lilin tari-tari lilin tari-tari 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 yang bener adalah yang bener adalah tari-tari piring nah kalau ini 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 tari apa yang barongsai 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 ini budaya mana ini China kebanyakan dari China ya kalau di Indonesia ini dari suku apa ini kalau di Indonesia Tionghoa Tionghoa mereka bukan disebut China China negara China negara China tapi kalau sukunya suku Tionghoa negara negara Indonesia ini banyak orang salah kapra keturunan China keturunan kan sebenarnya gak bisa sebut keturunan China karena kita tadi di awal adalah Asia Mongolo kita mirip nah kalau ini apa dari mana China dari Jepang Asia dari Jepang very good Asia unik ya nah kalau ini dari mana Thailand 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 very good from Thailand kalau Thailand apa ekspresi bahasanya what is the example of the language Thailand semakin tinggi semakin tinggi posisinya disebut sawadik kalau ini dari mana itu dari mana ya from where sebutnya dari wilayah mana dari dari penampilan orangnya dari mana timur middle east africa yes africa africa dari afro afro afrika ini lebih tepat ini lebih tepatnya dari Nigeria 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 oke nah sekarang kita lanjut ini dari mana it's very turkey turkey very good turkey turkey very pusing so you know the first time I saw this dance I thought that the dancers were confused pusing tapi kan tidak dizzy ya karena terputar tapi ternyata mereka bisa karena biasa nah kalau ini dari mana dari hawaii 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 so from from this picture I can say that the culture in the world is diverse 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 itu artinya apa macam-macam macam-macam bermacam-macam ya jadi the point that I wanted to emphasize by displaying you this picture is that before we understand the cultures of other people we need to understand our culture first sebelum kita mengenal budaya bangsa lain kita harus mengenal budaya diri sendiri makanya saya mulai tadi dari tari piring pakai lilin itu binangkabong Sumatera Barat terus maju naik terus sampai ke berbagai berbagai belahan benua di seluruh dunia so that's cross culture understanding jadi sebelum kita keluar melihat budaya orang kita harus juga melihat budaya kita apa sih yang kita punya nah ini contoh dari dance pakaian dan seni oke konsepnya adalah disini oke bila komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa ras bahasa agama tingkat pendidikan status sosial atau bahkan jenis kelamin komunikasi demikian disebut komunikasi antar budaya kata kuncinya ada disini berbeda bangsa nation kemudian ras ras tadi di awal sudah saya pelatihkan ada kaukasoid ada black ada east asian ada kemudian keturunan arabic kemudian ada bahasa agama tingkat pendidikan status sosial ternyata jenis kelamin juga disebut komunikasi antar budaya kenapa karena budaya budaya saya gak nyebutnya budaya perempuan budaya laki-laki tapi ada semacam rangah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terutama dari segi bahasa dan juga ketertarikan terhadap sesuatu apakah benar demikian perempuan laki-laki berbeda dari segi bahasa ini direkam jadi nanti kita tanya nanti baru jawab jadi ternyata jenis kelamin juga disebut komunikasi antar budaya nah ini gambarnya jadi meskipun seorang laki-laki berkomunikasi pada perempuan itu bisa jadi pemaknaannya berbeda dari perempuan this is language tapi itu paling kategori sempit ya komunikasi antar budaya antara pria wanita tapi dalam di meeting ini kita membahas tentang cross-cultural understanding between different countries nation with using with the use of English as a foreign language ini disebut sebagai intercultural communication ketika nanti you bertemu dengan orang who is that okay nah ketika ini ada audionya masih hidup ini nah ketika kita bertemu dengan orang dari Jepang kita harus mengenal bahwa budaya Jepang ada yang berbeda dengan budaya Indonesia so ketika interaksi terjadi itulah yang dimaksud dengan intercultural communication komunikasi jadi di awal kita sudah sebut tadi ada ethnicity culture kemudian sekarang kita masuk ke communication language kemudian ini gambar gambar apa ini kira-kira ada ya gambar apa komputer ya oke ini ada ada komunikasi dan ada media ini ada gambar HP ini gambar komputer dan ini gambar surat di dalam surat di dalam komputer di dalam HP kira-kira ada apa dari orang ini ke orang ini pesan 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 sampaikan good good nah proses proses mentransfer pesan dari si pengirim pesan ke penerima pesan of the process of delivering message from message creator to the message receiver is known as communication dikenal dengan istilah komunikasi jadi konsep yang disini media in communicating culture are crucial jadi media dalam yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan budaya tadi itu sangat penting misalnya kalau if you type your messages to me by using caps lock what will I think you're mad you're mad you're mad mad oke nah jadi orang yang menerima pasti akan berpikir saya lagi marah besar kalau atau you misalnya ngirim pesan ke saya pakai huruf kapital semua itu bisa mengindikasikan angry ini hampir sama dengan di di Amerika juga sama beberapa negara lain komunikasi juga hampir sama jika mungkin kosa katanya berbeda secara konsep menurut Edward T. Hall 1959 stated in The Silent Language that culture is communication and communication is culture jadi menurut teori Hall tahun 59 di bukunya berjudul The Silent Language katanya culture is communication budaya itu ternyata adalah komunikasi karena kita berangkat dari gambar kucing berarti satu orang satu orang ketemu dengan orang yang ini si A si B ketemu mereka melaksanakan budaya terjadi komunikasi komunikasi menggunakan bahasa language kalau seandainya tidak ada komunikasi apa yang terjadi tidak ada budaya no culture kalau misalnya contoh ketika azan Allahuakbar Allahuakbar itu kira-kira berupa komunikasi apa itu panggilan untuk pengetahuan jiwa ah ya karena jadi konsepnya karena manusia itu kita menggunakan bahasa gak mungkin dong Tuhan itu turun ke bumi terus memanggil itu kan gak mungkin pasti menggunakan manusia juga untuk menyuruh sholat dari azan seperti itu itu contohnya tapi itu dimensinya arananya nanti ke arah ke teologi keagamaan tapi disini dalam hal sesama manusia budaya adalah komunikasi itu banyak hal ketika kita contoh misalnya you mau makan kemudian sedang mau nyuap itu suap satu dua tiga lewat nenek atau lewat kaki ada tiga ekspresi yang pertama ekspresi pertama adalah sudah makan yang kedua nenek makan atau yang ketiga makan makan tapi ini ngomongnya ke nenek kira-kira mana yang sopan kalau dimiliki yang pertama yang satu yang pertama yang pertama yang pertama kenapa yang ketiga kenapa yang ketiga enggak sopan karena seperti ini karena ya kayak manggil teman kayak manggil teman nah teman di bahasa inggris itu enggak apa-apa di bahasa inggris enggak apa dia pakai you semua you you semua nah jadi itu jadi culture is communication and communication is culture meskipun konsep ini secara literalnya adalah sederhana but basically secara konteksual ini sangat dalam makanya communication is culture sebenarnya yang kita pakai ini kultur digital bukan kalau misalnya ada orang bilang oh sekarang orang kuliah online kuliah daring itu kan nilu gaya barat itu salah ini tidak bukan gaya barat bukan budaya barat dan juga bukan tapi alat elektroniknya memang kebanyakan dari barat nah itu jadi beda konsep ya culture dan juga kaitannya dengan language yaitu melalui communication nah sekarang kita lihat language and culture the essence of our talking today kita lihat disini ada gambar never ever ever give up ini gambar dari salah satu koran yang ada di United States never ever give up ini dari tulisannya kira-kira artinya apa ini jangan jangan pernah jangan menyerah intinya ya oke jangan menyerah atau jangan pernah menyerah oke nah ini dari bahasa Inggris nah sekarang kita coba lihat yang ini sarap apa minyak manjat wajad manjat wajad manjat manjat wajad 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 what does it mean in bahasa Indonesia orang yang sungguh bisa mendapat dia akan beras oke good siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat nah kenapa you bisa kenapa you bisa tahu bahasa ini karena udah sharing ini karena ada yang kasih tahu karena udah belajar oke pertama pertama karena belajar bahasa Arab yang kedua berinteraksi dengan orang yang juga tahu bahasa Arab dan juga karena membaca sekarang kita lihat yang ini yang gambar ketiga apa itu tulisannya gambar itu Jepang gambar gambar cewek gambar pakaiannya pakaiannya kayak gitu ya gambar aku udah say tangannya begini kan artinya apa itu semangat 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 kira-kira kira-kira dari dari tiga gambar ini pesan utamanya sama atau beda sama 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 ya sama kenapa sama intinya menyemangati berikan semangat dalam artinya kayak memotivasi oke betul kalau yang pertama jangan pernah menyerap yang kedua maknanya adalah fokus yang ketiga tetap berjuang ya nah semua kita lihat disini konsepnya cara kita berkomunikasi sangat bergantung kepada budaya kita yaitu bahasa aturan dan norma kita masing-masing jadi ini cara disitu kita lingkari kata cara makanya kalau dalam bahasa Minang ada istilahnya bacaro pernah pernah nah jadi cara kita berkomunikasi itu sangat bergantung kepada budaya kita yaitu bahasa aturan dan norma ketika orang Minangkabau ketemu dengan orang batak misalnya kira-kira cara komunikasi mereka berdua gimana banyak pula contohnya ya macam-macam itu ya di tingkat individu bisa kita lihat jadi ini konsepnya cara kita berkomunikasi antara bahasa dan budaya itu itu ada kaitan dengan aturan dan norma masing-masing nah itu tujuannya kita belajar cross-culture understanding supaya menghindari yang namanya miscommunication atau misunderstanding menghindari salah komunikasi dan salah paham dari komunikasi yang tidak jalan nah apalagi disini kita ngeliatnya sudah gak di tingkat individu lagi tapi di tingkat bangsa dengan bangsa lainnya ya nah sekarang kita lihat definition menurut E.B. Taylor seorang bapak antropologi budaya mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan kepercayaan seni moral hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat nah ini menurut menurut Harris dikutip oleh Harris dan Moran di buku Mulyana dan Jalaluddin halaman 56 jadi budaya itu sendiri tadi kan kultur sudah saya display di sebelumnya kultur dari bahasa Inggris sekarang kita lihat kata budaya terjemahannya jadi keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan pengetahuan knowledge kepercayaan beliefs contohnya kalau pengetahuan itu adalah misalnya masak rendang perempuan minang masak rendang kemudian kepercayaan seperti misalnya kepercayaan kalau di daerah apa di Jawa gitu ada di beberapa tepi sungai yang percaya dengan roh-roh halus itu kepercayaan jadi bukan agama ya agama-agama kepercayaan tradisi-tradisi beda kemudian seni seni tadi sudah saya display seperti tari-tari dari Turki dari tari-tari piring tari-tari topeng dan macam-macam kalau moral moral ini tinjauan apa budi budi pekerti atau akidah atau bisa berkaitan dengan agama atau bisa juga tentang adat istiadat ini moral hukum adat istiadat ini biasanya tiga serangkai dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain contohnya seperti kemampuan kalau you pernah jalan-jalan di sebuah gedung yang serang dibangun itu kan nampak orang lagi bekerja membangun sebuah gedung ada yang mengangkat kayu ada yang mengaduk semen ada yang mengangkat batu-bata jadi mereka bekerja sama nah mereka itu adalah anggota-anggota suatu masyarakat bagi menurut Ibi Teller itu adalah budaya misalnya seperti Mamukik di daerah Pariamat itu budaya kemudian di daerah apa ada Ngaben di Bali itu budaya kemudian upacara minum ke di Jepang itu budaya karena itu adalah ada istiadat ada seni ada kebiasaan-kebiasaan lain jadi ada habit jadi kalau misalnya if you find if you find in Minangkabau society for example something that people never did before and suddenly you see that is being done by some people kira-kira kira-kira itu diterima enggak sama orang Minang enggak enggak kan enggak akan diterima karena that is something new nobody did that before in the past and suddenly you notice that some people do it right now nah sekarang pertanyaannya kita kuliah online ini apakah itu budaya iya iya budaya budaya baru baru tapi apakah budaya baru seperti ini berbenturan dengan budaya Minangkabau tidak 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 apakah berbenturan dengan budaya berbenturan dengan budaya Indonesia tidak karena intinya adalah sebenarnya adalah komunikasi ya tadi berawal tadi dari kata komunikasi kita butuh komunikasi tapi karena ada pandemi COVID-19 kita kita medianya adalah internet online nah dari situ kita memaju nah sekarang kita lihat karakteristik dari culture jadi karakteristik dari culture pertama adalah satu komunikasi dan bahasa communication and language ini paling utama karakteristik dari budaya for example if you go to let's say you want you want to travel to Malaysia Thailand Singapore you need to pay attention to the way how people there using language and communicate one another observe and learn gimana apa sih bedanya cara komunikasi mereka antara kita dengan mereka is there any big difference for example if you see something different hati-hati kita tidak boleh terjebak kepada overgeneralisasi kita pergi ke sebuah negara lain ketemu dengan 5 orang 6 orang yang seperti misalnya melakukan suatu hal lalu kemudian kita judge oh orang disana seperti itu semua gak boleh nah cuman kita bisa memperhatikan culture communication language itu on the personal level itu that kind of culture cuman kalau sudah masuk lebih luas cakupannya harus kita pandang secara luas karakteristik berikutnya ini dari gambar ini ini ada Imam Bonjo tuanku Imam Bonjo Napoleon Bonaparte perempuan Arab using abaya women from Africa wearing hijab no no bukan hijab ini apa sungku kepala itu kemudian we have women and men wearing pop pop dress pakaian popular culture nah disini juga ada beberapa gambar-gambar pakaian dan ini nah kira-kira yang karakteristik berikut dari budaya apa kalau dari gambar-gambar ini penampilan from the appearance good pakaian dan penampilan penampilan your clothes what you wear and the way how you dress and the way how you appear in public determines your culture itu sebabnya ada there is there is a gap between some western culture with islamic culture actually they can work together for example a french woman stated that if if she is beautiful that she has to show it to people but in some other culture that even though a woman is beautiful she has the right to cover to protect it it depends on the woman nah itu ada perbedaan culture it's different jadi nanti ada kaitannya sama juga dengan prinsip ideologi itu beda beda lagi nah itu karakteristik kedua nah sekarang ketiga kita lihat dari ini ini apa fruits fruits ya ada sayur-sayuran ya and vegetables ini karakteristik ketiga dari budaya yaitu makanan dan kebiasaan makan let me tell you the example if you if you travel to to Australia or my experience I have traveled to the US especially specifically to Chicago and Edwardsville I noticed that people in this in the United States like to eat three orders the first one is opening main course and dessert opening appetizer appetizer main course and dessert dessert or dessert 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 yes kalau dessert dessert itu padang pasir padang pasir ya gurun ya iya 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 so they have appetizer kemudian main course dan dessert 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 oke good nah kalau kita coba makan seperti itu setiap pagi makan siam makan malam what will happen gemuk so actually what i learn is that that kind of food is only serve for family meal untuk makan keluarga biasanya seperti itu atau makan di restoran biasanya tapi tidak ada semua tempat that's what i notice jadi makan dan kebiasaan makan pernah dengar pizza hamburger yes itu what kind of food fast food junk food junk food yes actually if you stay overseas you will find gado-gado kemudian pecel lele pecel ayam lotek are very delicious food young especially kalau kita di Minangkampo disumbarkan rendang itu seperti biasa ya but if you live overseas and stay overseas you will find rendang in a very different perspective you will like it jadi karakteristik ketiga dari budaya adalah makanan dan kebiasaan makan you bisa perhatikan cara orang makan dari ini cara orang makan sebagai kultur budaya mereka nah kalau misalnya have you ever heard about upacara minum teh pernah iya pak pernah gimana di UK ya Jepang juga ada Jepang jadi tea drinking ceremony so it's very special in Japan gula gulanya itu kalau ngasih petak ya dipisahkan dari tehnya kalau tehnya saja pahit itu jadi cara minumnya itu gelasnya itu kayak gini khusus eh sorry ada pula caranya minum gitu ya dan itu gak bisa langsung gelasnya gak gede gede kalau di kita kan minum teh kan sekali besar foto-foto jadi beda beda ini nah ini from food sekarang kita masukkan karakteristik keempat what is this time good karakteristik keempat from culture is time waktu dan kesadaran akan waktu nih coba kalimatnya waktu dan kesadaran kesadaran means consciousness of time so my experience teaches me that when I stayed in the American society time is very important for them karena di Amerika itu ada tiga waktu dan saya pernah naik pesawat dari St. Louis tiba-tiba di di apa daerah Pennsylvania itu no 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 dari narita Jepang terus saya masuk ke Los Angeles dari Los Angeles masuk ke Detroit Detroit Michigan nah Detroit Michigan ini ternyata pesawat saya apa udah berangkat duluan saya panik I was so frustrated at the time I thought that I was I was so late and then I contacted the flight attendants on the airport officers that you can enter the next flight bisa naik penerbang berikutnya karena saya waktu itu naik international flight nah itu juga kultur mereka waktu sangat penting beda di kita di kita ada WIB WIT dan apa lagi WITANG 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 bukan WITANG WITANG jadi ini juga kultur kalau you pergi ke Amerika Selatan atau disebut juga Amerika Latin from what I understand some people some people there consider time is not as serious as people in the North America jadi tidak seserius orang di Amerika Utara kalau di Amerika Latin kalau misalnya undangan sama di kita kalau undangannya jam 8 itu biasanya jam 9 jam 9 baru mulai usually I don't know if that's right or wrong but I cannot tell I cannot tell the whole group it's just for particular people now we move on to the fifth characteristic of culture yang kelima apa itu ayo kira-kira ini apa penghargaan 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 apa lagi pencapai pencapai victory ok very close actually it is penghargaan 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 ini maksudnya everyone who accomplish a certain achievement will be awarded bisa diberi penghargaan bisa seperti kita disini ada pacu jawi yang menang diberi hadiah kan iya pak nah kalau di kita yang berat diberi hadiah penghargaan nah ini juga kultur piala itu sebenarnya juga kultur tapi basically trophy is a universal symbol right now but both the form is different berbeda ada yang medal segala macam ini contohnya adalah Michael Jackson mendapatkan pengakuan sebagai salah satu Hollywood star nah pada waktu itu ya sekarang kita lihat ini karakteristik kelima penghargaan dan pengakuan kalau misalnya di di kita menjadi orang kaya itu sebuah pengakuan atau penghargaan pengakuan 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 jadi beda ya kalau di di US menjadi orang kaya itu juga termasuk salah satu penghargaan satunya diberikan hadiah Nobel misalnya Nobel award penghargaan yang ujung-ujungnya juga diberikan semacam hadiah berupa uang nah sekarang kita lanjut karakteristik ke enam apa ini kira-kira what is this relationship relationship connection relationship relationship very good yes hubungan hubungan jadi ada budaya itu mengatur hubungan-hubungan kalau di Indonesia kita ada mengatur hubungan misalnya nilai mama kemudian ada hubungan antar suku antar provinsi kemudian hubungan antara guru dan murid orang tua dan anak mereka semuanya everything is connected to culture itu hubungan hubungan di Amerika misalnya ada istilah Black Lives Matter have you ever heard about that word yes so right now I don't know if you follow it or not but what I understand is that Americans actually consist of many many different races jadi dari berbagai macam ras ras bukan bukan racist tapi race yang bentuk plural ya rase pakai S jadi dalam berbagai macam ras nah disana yang mendapatkan diskriminasi usually Black American so they want they want to portray the real picture of how these people are being treated but negara juga membahas tentang hubungan hubungan itu dan juga community tadi seperti di awal saya bilang ada istilah community ada istilah apa group juga ya it's about culture makanya istilah istilah Black kemudian White kemudian racist we do not have that in Indonesia right is it true or false true we do not have that makanya kalau Indonesia kalau dibilang kalian itu hanya sebatas sebatas canda aja tidak sampai serius karena dia kalian terus tidak boleh ketemu sama anak orang sekarang kita lanjut kita lanjut karakteristik yang ke itu nah coba kita lihat disini ada gambar post gambling font scams ini font scams ini garis ini tidak boleh ya dilarang kemudian tigerism avoid it at all cost ini ini kira-kira mengarah ke karakteristik tentang apa ini rules safety rules safety and then closer very close kalau post gambling kira-kira itu tentang berkaitan dengan keamanan kampung all of that related to this one nilai dan norma values and norm di di daerah ini ini gambarnya bagi post gambling tegal mulio kepek ini saya download dari google images search berarti disini tegal mulio kepek applies applies the system of safety for people in that community so everyone who visit this area should report themselves to post gambling dan post gambling ini akan itu kayaknya ada ini ya pentungan ya disana ya di depannya itu nah itu nanti saya akan dipukul kalau ada apa-apa disana itu contohnya so itu contoh di Indonesia ada istilahnya post gambling sebenarnya kita lihat ada phone scam phone scam di sini artinya dilarang untuk melakukan scamming telepon merekam telepon atau menyedap yang boleh yang ketiga di bawah ada gambar plagiarism anyone knows what is plagiarism ada yang tahu apa itu plagiarism plagiarism meniru 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 oke plagiarism basically mengklaim karya orang sebagai karya kita makanya itu kalau di di academic itu disebut sebagai thief atau pencuri pencuri d thief makanya so I inform you from now on if you later on write your thesis please write it in your ability write it within your own capacity tulislah karena yang membanggakan itu adalah ketika kita bisa sudah karena karya kita sendiri that's why I always tell everyone that semua mahasiswa pasti akan sarjana tapi tidak semua sarjana memiliki kualitas yang sama kayak itu salah satu indikator itu indikator ya cuman nanti asal jangan plagiarism karena itu kita menjadi contoh yang tidak baik nah ini nilai dan norma yang font scams dan plagiarism adalah nilai dan norma yang berlaku di awalnya di United States karena pada waktu itu ada banyak font tapi ketika font masuk ke wilayah Indonesia kemudian banyak mahasiswa menggunakan laptop baru berkembang istilah kita harus menghindari plagiarism we have to avoid karena nanti kan ketika you jadi guru taunya ekskripsinya kulagiat kan it will be so embarrassing nah sekarang kita lihat yang karakteristik ke delapan I love myself ini apa ini gambarnya gambar 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 hopeless depresi 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 iya gambar depresi ya ya sekarang kalau ini kalau ini ini gambar gambar guncing ya ghibah iya bahasa inggrisnya kalau ghibah bahasa inggrisnya namanya backbiting 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 menggigit dari belakang you know bite bite belakang back backbiting itu namanya backbiting dia membicarakan kejelekan keburukan orang lain dari belakang secara jendiam bahasa istilah lainnya juga kalau di depan itu namanya bully kalau di belakang backbiting kalau yang ketiga ini apa ini ini marah marah kalau dari gambarnya ini it means that if you if you are getting angry please avoid getting angry via telephone it is very bad if you talk to a native of english for example and you want to express ideas please avoid getting angry in any means of media whether telephone sms atau email atau status atau apa any kinds of media untuk menyampaikan pesan jangan gunakan media untuk menyampaikan kemarahan it's not going to be good at the end nah sekarang kita lanjut ini gambar apa itu gambar ekspresi gambar sese 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 kalau dari google btd google searchnya disini termasuk gambar jealous 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 dengki hasad itu juga boleh ya itu juga ekspresi dari kultur kalau ini apa oh itu happy 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 cheerful want to hug smile smile is a universal language ya nah sekarang berarti karakteristik budaya berikutnya adalah ini rasa diri dan ruang i love myself berarti kalau kita kita gak bisa kalau di di amerika itu kalau ada orang bilang i love myself berarti kita gak apa-apa berarti dia mencintai diri sendiri boleh it's not bad at all justru kita kasihan adalah bila kita ketemu yang sebelah kanan ini yang hopeless inferior kemudian merasa worthless yang merasa tidak bernilai kemudian unlovable merasa tidak layak untuk dicintai merasa unimportant merasa diri yang tidak penting nah ini kita harus hindari gambar yang ini we have to avoid it at all cost tapi harus kita mulai dari ini i love myself from there you can love your friends you can love your family jadi rasa diri dan ruang ruang itu maksudnya this is my space di luar dari itu kita ketemu sama orang we have other people di luar dari diri kita itu rasa diri biasanya rasa diri itu tersermin keluar nah ini ke delapan makanya kalau if you meet people from japan rasa dirinya itu mereka sangat menghargai berbudaya orang makanya mereka menunduk konnichiwa kemudian itu yang bagusnya kita tiru kalau di apa di rasa diri itu misalnya di penas observasi penggunaan bahasa Minangkabo bahasa daerah terlalu overconfident bisa membuat seseorang merendahkan orang lain so we have to avoid that nah yang ke berikutnya adalah ini ini kira-kira gambar apa ini pikiran 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 itu berkaitan dengan apa knowledge knowledge oke yang ini gambar di bawahnya dia lagi baca buku ini karakteristik budaya berikutnya kita bisa lihat adalah bagaimana orang-orang masyarakat tertentu itu memiliki proses mental dan belajar jadi untuk untuk sampai kepada level culture budaya tadi misalnya budaya Minangkabau kita harus punya namanya proses mental contoh misalnya kata kata tarati misalnya untuk mengerti kata tarati itu kita harus belajar what does it mean with the word tarati in Minangkabau language jadi mungkin pada waktu kalian waktu SD sampai ditegur sama orang tua dibilang kurang tarati misalnya berarti kita harus nanya kepada orang tua apa sih itu makna kata tarati misalnya nanti dijelaskan nah itulah proses ketika penjelasan itulah dinamakan dengan proses mental sampai kepikiran kita kemudian ada istilah makanya ada sebut kata kurang ajar kurang ajar kurang ajar itu berarti dia dianggap kurang kurang ajar itu kurang belajar kurang tahu jadi makanya dia harus belajar lagi makanya disebut dengan istilah kurang ajar jadi proses mental banyak contoh contohnya for example the word freedom in the west is different from the word freedom in Indonesia for example freedom kalau di if in the west freedom of speech means that everyone can say about anything else but in Indonesia we cannot apply that freedom of speech karena kita berbenturan dengan norma norma-norma di masyarakat misalnya kalau di sana orang kan bisa menghujat si Trump bisa mengkritik si Trump habis-habisan Presiden Amerika Serikat that's that's a culture that's American culture freedom of speech freedom of expressing opinion that's okay as long as it is governed by rules and then good language nah kalau di kita juga ada seperti itu tapi mungkin kita tidak se-extrem sampai ke tahap liberal itu beda nah that's that's the culture ya jadi proses mental inilah yang kemudian mencetak dan membentuk yang namanya dengan culture dan lainnya misalnya perempuan dulu di zaman atau tahun 80-90-an if she goes home after nine o'clock at night she will be questioned tahun 70-80-an dulu kalau di daerah Minangkabau ini Sumatera Barat itu kalau perempuan pulang lewat jam 9 malam biasanya akan dipertanyai dari mana ngapain aja begitu ya nah kemudian hold on proses mental berkaitan juga dengan yang namanya understanding concept seperti sekarang ini kita ini ada proses mental mommy cross-culture understanding how I explain to you the concept of culture not only the culture within within our community but also the culture from other people other nations nah yang kemudian kalau ini gambar apa ini yang pertama gambar apa gambar apa berdebat yang ini yang ada gambar yang ada yang ada bantu bantu menolong helping each other ya oke what about this one argument simbol simbol what simbol religion okay religion yes it's a that's why makanya culture itu sangat berkaitan dengan language gambar yang you lihat disini adalah simbol simbol yaitu kalau dalam kajian ilmu linguistik ini namanya adalah kajian simbol bisa juga semi-optik bisa juga kajian apa sosio-pragmatik juga bisa jadi simbol simbol ini bisa memiliki makna warna juga bisa memiliki warna memiliki makna disitu ada yang ini ini misalnya Shaolin kalau ini pernah saya berkaitan sama Buddha kemudian ini saya gak tau ini ini macam-macam ini ini Hindu atau Buddha ini kemudian ada yang disini yang salib salib-salib itu ada Nazi ini katanya kalau bulan bintang ini Islam ini Yawgi ini Judaism Judaism macam-macam ini Sinto agama Sinto jadi macam-macam so that's the way how language works to represent culture so each of these groups may not disturb one another just because they think they're right jadi jadi makanya itu tadi proses mental tadi itulah yang membentuk terjadinya perbedaan makna jadi kalau misalnya kita kita bilang ketika kita menggunakan bahasa Arab di Indonesia apakah kita menjadi orang Arab tidak tidak misalnya kita bilang ya Allah terus kita bilang Assalamualaikum Alhamdulillah Astaghfirullahalazim apakah kita menjadi orang Arab tidak karena culture ethnicity language itu dia overlap kadang-kadang dia kategorinya overlap makanya orang-orang yang tidak paham itu pernah saya dengar istilah diskusi tentang kalau perempuan pakai cadar itu berarti meniru budaya Arab kira-kira pernyataannya benar atau salah kalau dari konsep cross-culture iya soalnya di Indonesia enggak ada debu dari tanah gitu kan oke itu dibawa dari Arab gitu di Piru oke nah karena pada dasarnya kalau ini supamaman saya buku mau dikoreksi kalau misalnya ada referensi yang aurat perempuan itu adalah muka dan telapak tangan iya nah sepaham pemohaman saya itu muka dan telapak tangan nah jika misalnya pakai cadar memang itu kembali ke individu masing-masing but that's if that can be found in mostly in Arabic perhaps that is Arabic culture beda kalau jilbab jilbab itu apakah budaya Islam atau budaya Arab budaya Islam Islam budaya Islam Islam jadi gak bisa kalau memang jilbab itu budaya Arab ada yang bilang statement ini oh pakai jilbab itu budaya Arab sekarang saya tanya apa beda budaya Arab dengan budaya Islam jadi saya bilang gini kalau budaya Arab adalah budaya atau way of life yang dilakukan oleh orang Arab bisa kita lihat di Arab langsung sementara kalau budaya Islam Islam itu adalah agama yaitu way of life yang dilaksanakan oleh orang yang disebut dengan Muslim dan Muslimat panduannya udah ada itu so that's the way different ini ada perbedaannya antara budaya Arab dengan budaya Islam nah kalau celana cingkra budaya Arab budaya Islam budaya Islam budaya Islam budaya Islam nah apakah itu wajib tidak 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 tahu nah sekarang gini kita kembali ke basicnya kalau misalnya ada rukun iman rukun Islam nah kita fotokan ke sana nanti kalau kita misalnya terlalu ini dawuh apa makanya tadi proses mental tadi sebenarnya di level ke terakhir itu adalah pemaknaan pemahaman setiap orang di dalam memaknai kitab suci agamanya masing-masing itu bisa jadi berbeda-beda makanya kita perlu yang namanya tadi apa proses mental dan belajar nah makanya dalam setiap ilmu harus ada gurunya nah makanya kalau sekarang misalnya ada mahasiswa ikut-ikut kelompok-kelompok yang apa itu apa itu kelompok-kelompok yang sangat apa itu berarti dia belajar kemana dipertanyakan dulu karena pada prinsip ini Nabi Muhammad adalah orang yang kaya orang yang berhasil bukan orang yang gagal bukan polomis berarti artinya apa kan fit dunia wal akhirah ya jadi prinsipnya ini kita kita khalifah di muka bumi sebagai umat islam itu adalah kita bisa ini paham cross-cultural understanding tapi tanpa menghilangkan budaya islam budaya kita ya ya kita lanjut disini how things look with an attitude bagaimana sesuatu dilihat dengan sebuah attitude menurut Robin Slater kalau dengan good attitude maka akan terlihat seperti apple yang bagus dan cantik ya bersih baru fresh sementara kalau kita melihat sesuatu itu dengan bad attitude maka akan terlihat seperti apple apple jelek apple yang sudah bau apple yang kayaknya gak mungkin dimakan lagi nah sama halnya dengan culture budaya ketika kita memaknai apa budaya culture itu kita harus melihat karakteristik dari yang sembilan tadi itu nah ini yang terakhir adalah kepercayaan dan sikap berarti ini yang ke-10 typo saya nah dari semua karakteristik ini kita baru bisa menentukan what is the culture of the people kenapa ada misalnya orang Amerika yang masuk Islam kenapa karena di Amerika sendiri ada kembali tadi culture itu adalah proses mental tadi dan mereka belajar they want to know what actually this religion is mereka mau tahu apa sih Indonesia itu apa sih so they want to learn because they want to learn they know something and they ask questions and they begin to think oh so this is the way that they do their life sama hanya dengan kita sekarang kita memahami bagaimana cara mereka memandang kita sehingga kita bisa tahu dari mana kita bisa bersikap ini ya poin ke terakhir memberikan sikap agar kita bisa juga dipahami cross culture understanding tanpa kita harus merubah identitas kita menjadi yang lain oke jadi ada 10 karakteristik dari budaya nah sekarang kita sudah 1 jam kita punya 20 menit lagi nanti nanti akan saya upload ke youtube insyaallah kemudian ya kita bisa diskusi di link sana karena rasa kita 1,5 50 menit saya gak cukup untuk membahasnya di sini karena konsep ini cukup abstract I wish I really can explain it to you kesimpulannya adalah ini language and culture are inseparable understanding and mastering a language such as English as a foreign language in Indonesia means that Indonesian students need to know and recognize how culture of the English people in using English as a language ini poinnya adalah bahasa dan budaya itu tidak terpisahkan inseparable memahami dan menguasai bahasa seperti bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia artinya adalah bahwa pelajar Indonesia perlu tahu dan mengenal bagaimana budaya orang-orang Inggris di dalam menggunakan bahasa Inggris contohnya penaham belajar pertanyaan ini how do you do? dijawab how do you do? how do you do too? how do you do? ditanya good morning apa jawabannya? morning good morning kalau good morning bahasa Indonesia ini apa? selamat pagi selamat pagi nah coba sekarang saya tanya sama-sama you semua kalau misalnya ada kelas pagi ketemu di kelas ada nggak bilang ke teman-teman kalian pagi teman-teman? nggak ada nggak ada nah ada paling nggak ngomong ini assalamualaikum paling itu kan kalau ada yang lagi juta kemana? lagi lagi paling yang masuk ke kelas assalamualaikum assalamualaikum tergantung nih kalau lagi becek kalau lagi ini lagi ngamak tadi ingat kan gambarnya sebelah tadi itu yang sebelah kanan itu adalah negatif nggak usah kita tiru yang yang apa yang galau tiap sebentar nggak usah itu negatif jadi bahasa dan budaya saling berkaitan kemudian dari 9 karakteristik of culture above we can determine how and in what particular ways we can nice the culture or way life of the English speaking people jadi dari 9 karakteristik itu kita bisa melihat bagaimana dan 10 karakteristik budaya kita bisa menentukan bagaimana dan cara apa yang khusus untuk mengenal budaya atau pola hidup dari orang-orang berbahasa Inggris ada istilah ini nih English speaking people jadi ini poin penting di meeting kita saat ini concept on language and culture minggu depan kita akan membahas ini English speaking countries is it the same with English speaking culture ya ini minggu depan oke I will stop sharing I will go back to our class sudah azan asar oke right all right so now you have listened to this concept of language and culture bahwa budaya dan bahasa itu saling berkaitan right so I'm going to share with you the link kalau ada pertanyaan nanti silahkan kita diskusikan di di YouTube di link YouTube dan untuk keptensi akan dikirimkan di grup ya ini ada 37 orang yang hadir ini nanti direkam akan bisa saya lihat siapa aja yang hadir oke so far any feedback ada tanggapan no oke ini si 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 lagi ini ya lagi ngantuk oke oke ini wajah-wajahnya saya lihat oke alright so that was that was it for our class today I'll see you again next week hari Kamis and thank you for coming and have a nice discussion later on in YouTube oke selamat 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 sorry 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 selamat selamat boleh silahkan kalau yang yang mau mau leave silahkan yang demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat